Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi game Story of Season Friends of Mineral Town Dan ini adalah part 53 Oke, udah mau jam 9 Gue mau cek ini dulu nih Sip Koin gue 87 Tomato 265 Onion 171 Dan gue ada persediaan corn sih Biar bisa mencapai 100 Betul kan ini Gue butuh 13 Langsung aja deh sip Biar dapetin pumpkin hari ini Oke, langsung Kita ke supermarket Beli pumpkin Wah ada event nih Halo, selamat datang Ayo masuk Halo Petek, selamat datang Bagaimana pertanianmu? Jika kamu ada butuh sesuatu Jangan malu untuk bertanya Iya, jika kamu butuh batuan kita Katakan saja Komisi Kamu ada waktu Ya ampun Ya ampun Siapa itu? Permisi Sebentar Hah, siapa ya? Wah, si Huang Sayang, sepertinya kamu ada pelanggan Halo Kamu adalah pemilik dari toko ini Iya Iya, aku pemiliknya Kamu siapa? Aku adalah Huang Pedagang keliling Senang berjumpa denganmu Senang berjumpa denganmu juga Ada yang bisa aku bantu Kamu membuat lukisan kan? Iya, aku iseng-iseng mencoba Tapi itu hanya hobi Aku pernah melihat lukisanmu sekali Indah Sungguh sangat indah Faktanya Itu membuatku tersentuh Aku akan sangat tersanjung Jika kamu menjual lukisanmu kepada aku Ya ampun Aku tidak pernah menduga Ada seseorang Yang ingin membeli Lukisan suamiku Itu sungguh mengejutkan Kamu pasti diberkati Katanya Suamimu Kemampuannya sangat hebat Aku terpukau Terima kasih Tapi berapa banyak Yang kamu ingin tawarkan? Let me see Aku akan membayarmu 10.000 Go Untuk satu lukisan Good deal kan? Tawarkan yang bagus Oh Sayang Aku benar-benar berpikir Kamu harus mempertimbangkannya Aku minta maaf Tapi lukisanku itu Tidak untuk dijual Tidak dijual? Mengapa? Apakah penawaranku Kurang? Sayang Mengapa tidak? Aku tidak berpikir Kamu akan menemukan Kesempatan bagus Seperti ini lagi Asasnya Aku minta maaf Tapi Aku tidak melukis Untuk uang Waktu aku menciptakan seni Aku mengambil Apa yang aku temukan Jauh di dalam hatiku Dan menaruhnya di kanvas Untuk semua orang lihat Jika aku menjual Lukisan itu Itu seperti aku menjual Sebagian dari hatiku Sayang Aku mengerti Aku pikir penawaranku kuat Tapi Sepertinya Keinginan dari pemilik toko ini Lebih kuat Aku tidak akan menanyakan Kamu menjual Lukisanmu lagi Semoga harimu beruntung Selamat tinggal Ya Tuhan Sayang Aku pikir Aku jatuh cinta Kepada kamu lagi Sungguh Kalau begitu Aku kembali bekerja Sekarang Baiklah Berikan yang terbaik Sayang My Berpikir dia punya Keyakinan seperti itu Di dalam dirinya Begitu gagah Oke kita keluar To event si Jeff Nah betul kan Udah ada pumpkin Kata gue juga apa Harganya 500 Kita beli 9 aja Oke kita kembali ke ladang Sebenernya sih Gue melakukan kesalahan ya Di ladang Karena kebanyakan duit Jadi Ya gitu deh Kalau beli sesuatu Nggak dipikirin dulu Nah Ini gue udah tanam Salah banget Padahal gue nungguin pumpkin ya Ngaco dah Ini kan jagung sih Jagung nggak gitu mahal Dibandingin sama nanas Wah dapet banyak nih Grace nya Oke ini pumpkin Dua minggu Baru tumbuh Dan harganya 500G Cukup mahal sih Harga jualnya 250G Ya sebenernya Masih lebih bagus Nanas Kalau dari harga jual Waktunya tidur Ada surat Oh ini produk baru Yang tadi Pumpkin Udah gue beli Ah udah gede nih Pet gue udah gede Akhirnya Pas ya berarti ya Dua bulan Lucu ya Lu udah gede gini 8 hatinya pas Udah bisa beli Hewan kedua Pet kedua Oke gue sekarang Bakal coba ke pantai Udah bawa dis Buat ngelatih Pet gue ya Latihan lempar itu loh Lempar dis Buat nanti festival Tahun depan Oke ini latihan pertama kita Udah bisa seharusnya On this udah punya On this udah punya Adult pet juga udah dewasa Sampai jam 5 ya Spring summer Spring summer autumn Oke bisa Play fetch Kita coba Mickey Kita coba latihan dulu Oh kita harus lempar sejauh mungkin Ya cuma sampai hijau itu doang Tapi lama-lama mungkin nanti naik ya Kalau kita udah sering latihan Tuh betul kan Lama-lama naik yang hijaunya Oh lama-lama Oh lama-lama bosan katanya Kalau kita terlalu sering main Dalam satu hari Semakin hewan menyukaimu Semakin sering mereka ingin bermain Dalam sehari Jadi semakin sering latihan mereka Tergantung hatinya Oke kita coba lihat aja Sampai kapan dia bosan Nah Harusnya masuk nih Tuh Kadang males ya 13 meter Masa gak bisa sih Aduh apalagi ini 18 meter Eh bisa loh 20,6 meter Gila Oh rekor ini sih Nah ini seharusnya bisa nih Masih di garis ijo Tuh Kadang males ya Di garis ijo juga kadang gagal Tuh Males Mau-mau ini sih Kayaknya udah gak mau nih Udah lima kali gue main Nah udah bosen Coba kita lihat Naiknya segini Oke selesai Udah lah Gak apa-apa Tergantung mood Hewannya sih kayaknya Soalnya tadi Gak apa 7 meter Gak ditangkep 20 meter Malah ditangkep Aneh Setiap hari aja kita main Biar naik itu Masih lama ini Festivalnya tahun depan Pasti menang sih Setahun cukup lah Oke Jennifer pulang juga Saatnya tidur Lahir Si kelinci Garnet itu Dari Final Fantasy 9 Oke langsung Kita ke Sivan Tanggal 15 nih Jangan lupa Ini dia Sivan Dan kita udah bisa beli Pingwin Ini kita beli dulu dah Oke gue udah beli 60 ini Dan ada 2 pingwin Gue beli yang mana ya Gue sih lebih suka yang ini sih Yang ini aja deh Bisa beli 5 pet Sebenernya Tapi ya itu 2 musim sekali Jadi harus pingwin ini Gede dulu Terus hati 8 Baru bisa beli pet ketiga Bisa Kita kasih nama Pigu aja deh Pigu-Pigu Oke gak bisa kan Kalau yang ketiga gak bisa Dah Nah ini nih Pigu Piaran baru gue Kita main juga deh ini Ini ball Lucu Pingwin Gue belum kasih Mana tadi Oh ini dia Capibara Nah ada 2 sekarang Pet buah Pingwin Dan Capibara Tanggal 16 Oke lahir Namanya apa ya Kira-kira Oke Serah aja deh Adiknya Lighting Dari game Final Fantasy 13 Dari game Final Fantasy 13 Oh ada event nih Saibara Hei Maaf sudah mengganggumu di hari hujan ini Oh jangan khawatir Aku senang kamu datang untuk berkunjung Sai Ini pacaran gitu Saibara sama Ellen ya Iya Sekarang aku disini Hohoho Eh Dan ini bukannya petek Berapa lama kamu ada disana Dia ada disana sudah lama Hmm Begitu ya Kalau gitu aku pergi sekarang deh Good day Ellen Mereka pacaran Oh tidak Ada apa Sai Wajahmu lebih merah Daripada ubi merah Kita ke gereja dulu Besok Sabtu Oh ada si Mugi Oh Mumu Festival Gue gak bisa ikut Soalnya Belum ada yang Hati 8 ya Enggak deh Gak usah ikut Cuma Gak akan menang Masih jauh sih Kalau sapi Nah kalian bisa lihat Sapi gue itu Paling tinggi itu Hatinya Nah ini dia 7 Cuma 7 Itu juga Belum full Belum dewasa juga Jadi yang bakal gue ikut Sertakan itu adalah Sapi yang hatinya 10 Masih jauh ya Ini baru 7 3 hati lagi Terus harus dewasa pula Dan full hatinya Itu yang bakal gue Masukin ke kompetisi Eh gak usah full sih 8 lah Cukuplah Mudah-mudahan tahun depan Gue bisa ikut Oke gue bakal simpen dulu Dan kita bisa lihat status Di buku ini sih sebenarnya Email Ini tutorial ya Bisa kita baca lagi Ini kan shipping lock Fishing lock Records Ada records disini Yang paling gede Mendapatkan duit 50 juta Itu dari Remote Minigame high score Ada Spring mine Light mine Juga ada Ditulis 255 Bahkan data Kita mukul tikus tanah Juga ada Dan gue belum pernah Sekalipun mukul tikus tanah Biasa kalo muncul tikus tanah Gue cuekin Gak tau sih Ada efeknya gak sih Mukul tikus tanah Berapa kali Nah ini adalah koleksi Dewi Dan gue cuma ngasih Bunga doang ya Satupun belum gue dapetin Ada keju sih keliatannya ini Bisa ngasih keju Mayonnaise juga bisa nih Kayaknya nih Kalo gue liat ini Kebajakan masakan ya Keliatan sih Masakan ini Jadi kalo koleksi Dewi ini Kalo misalnya kita ngasih Dalam jumlah berapa Nanti kita bisa dapet hadiah Kembali dari Dewi Tapi hadiahnya Gak gitu berharga gitu Jadi makanya gue gak tertarik Hadiahnya tuh yang bisa kita dapetin Di Tamang Itu yang bikin gue males Buat ngumpulin koleksi Dewi Karena hadiahnya ya Bisa gue dapetin Sebenernya Oh ini ada firm point ya Tahun people seribu Booking tiga ratus Balance book Oh ini ada income nya Pengeluaran Bulan ini gue minus sih Pemasukan pengeluaran Lebih gede pengeluaran Income 62 juta totalnya Pengeluaran 33 juta Tahun pertama Tahun kedua Nah tahun pertama Income gue itu 5 juta setengah ya Dan tahun kedua Langsung meningkat Jadi 56 juta Hampir 57 juta Tapi pengeluarannya juga 31 juta Karena membeli Vila Sama golden lumber Sama golden lumber Itu mahal banget Ada trophy list juga disini Semacam achievement Mencapai tahun ketiga Nanti ada farm life forever Tahun kelima juga dapet lagi achievement nya Ini ada nih 300 offering to the harvest Gue baru berapa ya 100 lebih kayaknya deh Gak ada hitungannya soalnya Ada achievement ini nih Sekarang aku bisa pensiun Lebih dini 500 ribu Satu kali 10 tipe ikan Gue belum dapet nih 50 tipe ikan 10 tipe ikan sih udah lebih Memasak 50 jenis juga Gue belum Menangkap semua tipe ikan belum Ini udah nih 255 Let's impress Zack Wah harus bintang 5 semua ini Cropnya Punya 8 sapi 8 domba Ini udah 4 chicken 4 angora rabbit Udah 8 alpaka Banyak sih achievement nya ini Ada achievement Harus berdiam diri Di hot spring Selama 10 jam Itu kita coba aja deh sekarang Mumpung lagi gak ada kerjaan kan 10 jam di hot spring Oke kita coba ya Tapi sebelumnya Gue mau ke silau dulu Ini silau Nah dapet lagi gue Back apple Gue dapet Dan gue kasih lagi Nasi goreng Fried rice Semua orang disini Sangat ramah Katanya di mineral town Aku belum menemukan Apple yang jelek Katanya mereka selalu ramah Coba Kasih dapet Kasih dapet segitu sih Dapet Wih jauh Wih jauh Gak dapet Wah dapet nih Naik sekarang Ini udah males deh Tapi Udah naik tadi Kalo udah naik itu Bagus berarti Susah juga ya Kita harus sering berhasil Maksimal jaraknya itu loh Yang susah Oke sekarang Gue bakal dapetin Achievement 10 jam Di Hot spring Mulai dari sekarang aja deh Jadi kita udah bisa selesai Jam 12 malam Jam 1 lah Jam 3 aja kita hitungnya Berarti Jam 1 ya Oke kita pulang Udah jam 2 Masih ada yang nyangkut ya Ini nih Lagian kebanyakan Kebanyakan berendam juga Malah stamina menurun Tuh ada yang nyangkut beberapa Aduh Ini gue harus buka lagi ya Achievement nya Udah dapet belum Harus udah dapet nih Coba liat tadi Kalo achievement duit Cuma 500 ribu doang ya Padahal gue bisa dapetin 1 juta 50 juta itu mungkin termasuk Bukan achievement sih Karena kan pake cara Trick gitu lah Walaupun tricknya di dalam game Bukan cheat Nah ini dia dapet Talk about prune skin Stay in the hot spring 24 10 hour Strike Gue dapet achievement ini Tapi Harusnya tuh ada Kayak notifikasi gitu ya Lebih bagus tuh Tring gitu kan Ini gak dapet sih Kita harus liat di bukunya Wah ada achievement ini loh Confess to every romance option Before marriage Jadi termasuk yang cowok juga Itu salah satu achievement Gak pandang bulu Cewek atau cowok Confess aja Confess tuh Menyatakan cinta Memak gitu Oke Segini dulu dari gue Nanti gue bakal lanjutin lagi Paya selanjutnya Comment Like share dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton